dan ini juga menunjukkan betapa besarnya sang imam besar dia ngomong cuma begitu aja Indonesia darurat kebohongan bangsa ini darurat kebohongan itu langsung gempar keren ya imam gue ya mudah-mudahan beliau umur panjang sehat hafiat Allah jaga perjuangannya dan mengujadikan kita insya Allah istiqomah menjadi makmumnya yang setia insya Allah amin selama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin dah gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau meminta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat merdeka Allahu Akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo youtuber Eceh yang tetap santui terbang sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim panas alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syadil mursalin syadina muhammadin wa ala alihi wassabi hajma'in rabbi israeli sadri wa yasirli amri wa ahlu lukdatam milisani yafgao gauli bijain nabi wa alih salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini di hari kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat amin ya rebal alamin oke guys konten gue kali ini adalah tentang bagaimana hebatnya sang imam kita ya kenapa gue bilang hebat begitu bila keluar tuh gue langsung tuh pihak kawan dan pihak lawan juga ikut ngomongin tuh ya nih abis gini ada gue banyak-banyak dari pihak lawan si Nuring Jantung juga ngomongin soalnya tapi ntar aja itu gue bahas rada-rada gak penting ya cuman gue mau mengingatkan bagaimana kalimat beliau waktu di konferensi pers pers rilis resmi beliau mengatakan tentang bangsa ini sedang darurat kebohongan itu langsung membuat si Saroni juga ikut ngomong gue tentang darurat kebohongan padahal tentang kebohongan ini tentang kebohongan ini itu udah menjadi rahasia umum yang ngomong bukan cuman Habib Rizik banyak yang ngomongin tentang bohong ini Iran mobil yang gak kelihatan itu apa campur ini tuh ngopi udah gue kan gak kelihatan tuh mobilnya bohong gak tuh enggak jujur jilat dulu tol langit lapangan pekerjaan apa lagi kartu kartu sehat kartu sembaku murah itu jujur lu giliran imam gue yang ngomong aja lu langsung lu tuh ngomong jangan mau pecah belah emang lu piring di pecah belah nah ini ada satu berita ya ini dilansir oleh pikiranraya.com 15 Juli 2021 judulnya lu lihat aja disini tuh Rizal Ramli nilai kebohongan pemerintah sekarang lebih parah dari zaman Soeharto Rizal Ramli udah ngomongin 2021 ada yang komentar begini jangan memecah belah wah adek disini fotonya Pak Lohut sama Pak Jokowi emangnya Pak Lohut suka bohong ya enggak Pak Lohut gak bohongan big data itu ada ya ada gak big data itu saya punya big datanya mana Pak itu hak saya jangan bohong Pak hai hai Pak Lohut gak bohongan kalau Pak Jokowi bohongan ayoloh benar dijawab gak lo kalau babet ditanya Pak Jokowi bohongan gak enggak Pak Jokowi itu kreatif maksudnya kreatif iya kan baru aja nih belum lama nih belum sebulan mengatakan apa masker adalah sebuah keharusan di dalam dan di luar luar yang ngomong siapa Pak Jokowi tapi begitu di Sarinah lepas masker bohong gak itu bukan kreatif lanjut 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 kita baca dulu ini dari pikiranraya.com ini artinya kebohongan ini udah menjadi rahasia umum gitu udah bukan air lagi orang bohong jaman sekarang membohong ini dari 2021 ekonom senior Rizal Ramli mengkritik cara pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 saat ini kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia terjadi sejak bulan Juni 2021 kemarin 14 Juli 2021 penemuan kasus harian di Indonesia mencapai 54.517 tertinggi sejak kasus pertama muncul di tanah air Indonesia juga menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan penambahan kasus harian dan kematian akibat Covid-19 tertinggi setelah Brazil meski kasus meroket Rizal Ramli miris masih ada pejabat yang bisa bilang penanganan Covid-19 Indonesia terkendali ini ya Pak Rizal Ramli kalau mau tahu tentang kebohongan terbohongannya yang dikatak diduga kebohongan pemerintah ada sama kami pak ada sama kami ada loh masker dijual Rp60.000 satu biji selama pandemi itu satu biji masker dijual Rp60.000 kami punya datanya itu masker Rp60.000 harganya Rp60.000 kira-kira itu kalau masker dipakai penglihatan cewek celek jadi cantik itu beritanya begitu gak usah lama-lama gue ngebahas ini intinya apa kesimpulan gue adalah kebohongan itu memang ada Tuhan dan kelihatan jelas Tuhan khususnya buat yang ngomongin tentang kebohongan darurat kebohongan siapa? Saroni gue kasih tau Adia Meluron emang ada tuh kebohongan lu kenapa harus baper gitu gak usah baper lah kecuali lu memang pembohong kalau lu gak pembohong ya gak mungkin baper ngapain lu baper ya kan? dan ini juga menunjukkan betapa besarnya sang imam besar dia ngomong cuma begitu aja Indonesia darurat kebohongan bangsa ini darurat kebohongan itu langsung gempar keren ya imam gue ya mudah-mudahan beliau umur panjang sehat hafiat Allah jaga perjuangannya dan mengujadikan kita insya Allah istiqomah menjadi makmumnya yang setia insya Allah amin kalian buat para pecinta sang imam mudah-mudahan sang imam umur panjang sehat hafiat kalian perhatikan baik-baik ini bagaimana orang-orang yang berseberangan dengan sang imam itu akan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk memframing sang imam ini tugas kita sebagai orang yang mencintai melawan framing-framing tersebut dan menjaga sang imam jangan sampai gara-gara kelakuan kita gara-gara jempol kita sang imam yang nerima imbasnya kita jaga baik-baik itu jangan membuat sang imam menjadi terbebani dengan kita justru sebaliknya kedekatan dengan sang imam bukan berarti harus dikandekatnya jarak tapi dekatnya hati istiqamahnya hati dalam perjuangan kalian lihat bagaimana pernyataan sang imam di preskiris ini sudah digoreng itu masalah darurat kebohongan seolah-olah Indonesia pejabatnya jujur-jujur baru beberapa hari yang lalu gue angkatkan korupsi itu 62,9 triliun subsidi 50 54 sekian triliun 54 triliun artinya negara ini lagi dibebani oleh korupsi oleh koruptor tapi pak jogowi bilang apa subsidi membebani pemerintah padahal yang membebanikan koruptor jadi itu apakah bisa dikatakan bentuk kebohongan dan ini sudah menjadi rahasia umum pejabat-pejabat Indonesia ini ya begitu lah nanti kalau pilih saya kalian akan makmur nanti kalau pilih saya kalian akan nenek kalau pilih saya begitu udah terpilih boro-boro boro-boro diajak ngopi susah ya gak usah dimindahin diajak ngopi susah ah udah lah begitu aja intinya happy frizik insyaallah umur panjang sehat rafiat dan lihat bagaimana apa yang beliau ucapkan bisa menggetarkan dunia perpolitikan di Indonesia dan mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau dan Allah jaga kita agar tetap menjaga lisan kita jempol kita yang di medsos perbuatan kita jangan sampai apa yang kita perbuat justru menjadi beban bagi sang imam itu aja dari gue gue Bapak Aldum udah maaf kalau ada salah wabillahi topik walidah warita walina walaikum warahmatullahi wabarakatuh keren ya kalau Habib yang ngomong jempar langsung padahal di Jurnal Amri udah ngomong udah ngomong keren imam gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatory vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya dengan segala kerendahan hati kami mengajar semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin udah gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau meminta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat merdeka selamat menikmati